8 Penyebab Lovebird Gacor Berubah Durasi Ngekek Jadi Pendek Dalam perawatan Lovebird, ada beberapa persoalan di mana Lovebird yang awalnya gacor dan mampu ngekek dengan durasi panjang menjadi ngekek dengan durasi pendek-pendek dan bahkan menjadi macet bunyi. Ya, persoalan tersebut memang sering banyak terjadi dari pemilik Lovebird. Dan tentunya hal tersebut sangat merugikan pemiliknya. Apalagi Lovebird tersebut merupakan Lovebird lapangan. Mendadak macet bunyi atau durasi ngekek Lovebird pendek-pendek bisa terjadi pada Lovebird apa saja, entah itu Lovebird rumahan atau Lovebird yang sering juara lomba di gantangan sekalipun. Penyebab Lovebird memiliki suara pendek-pendek yang awalnya gacor tentunya disebabkan oleh beberapa hal. Seperti salah perawatan yang kurang tepat, entah itu sengaja atau tidak disengaja. 1. Lovebird stress Lovebird stress pada umumnya akan berefek pada kualitas suara Lovebird yang awalnya rajin ngekek dengan durasi panjang berubah ngekeknya menjadi pendek-pendek dan jarang bunyi. Menyebab Lovebird stress itu sendiri ada banyak faktor yang paling umum adalah perubahan perawatan dan perubahan lingkungan yang tidak nyaman. Trauma atau stress pada Lovebird yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang tidak kondusif biasanya disebabkan oleh adanya ancaman. Seperti Lovebird sering melihat hewan yang menurutnya ancaman seperti anjing, tikus, kucing, toke, atau hewan lainnya yang membuat Lovebird tidak nyaman. 2. Perubahan perawatan Adanya perubahan drastis pada perawatan Lovebird bisa menyebabkan Lovebird memiliki durasi ngekek menjadi pendek-pendek yang awalnya gacor. Biasanya yang paling umum terjadi pada Lovebird yang pindah tangan perawatan, entah itu pindah tangan dari jual-beli. Di mana pembeli Lovebird tidak menanyakan perawatan Lovebird dari si penjual dan merubah perawatan seperti merubah pencemburan, memandikan, racikan pakan, merek pakan, dan lain sebagainya. Dengan perubahan terlalu drastis bisa membuat burung menjadi malas bunyi dan ngekeknya pendek-pendek. 3. Perubahan suasana lingkungan Perubahan lingkungan ada beberapa kemungkinan, seperti perubahan aksesoris sangkar dan juga pengaruh dari suasana luar. Seperti kondisi lingkungan ramai atau tidak, banyak polusi udara atau tidak, dan gangguan hewan yang mengganggu Lovebird. Jika ingin mengganti sangkar dan aksesorisnya, pastikan Lovebird nyaman. Begitu juga perubahan lingkungan, apakah ada hewan yang mengganggu Lovebird, seperti kucing, tikus, anjing, tokek, dan hewan lainnya. Jika perubahan lingkungan dan aksesoris mempengaruhi Lovebird dan Lovebird menjadi tidak rajin bunyi, berarti kemungkinan penyebabnya adalah kondisi lingkungan dan sangkar tidak membuat nyaman. Akan tetapi, jika perubahan lokasi dan juga sangkar membuat Lovebird masih rajin ngekek, kemungkinan Lovebird menjadi ngekek pendek-pendek bukan disebabkan hal tersebut. 4. Lovebird over birahi Birahi Lovebird yang berlebihan bisa memicu Lovebird menjadi malas bunyi, berperilaku galak, dan bahkan bisa membuatnya menggosongkan kloaka ke tangkeringannya. Lovebird dengan birahi yang tinggi bisa terjadi pada Lovebird yang masih paut, terutama Lovebird dewasa. Dimana Lovebird yang sudah dewasa yang tidak tersalurkan, maka akan berakibat pada perilaku yang disebutkan di atas. 5. Lovebird kegemukan Ketika berat badan Lovebird terlalu gemuk, bisa mengakibatkan burung menjadi malas gerak, malas bunyi, dan lebih memilih banyak tidur. Untuk mengatasi hal tersebut, bisa mengurangi pakan dan hanya memberikan pakan bilet putih saja dan sering melatihnya di kandang umbaran untuk melatih otot dan mengurangi bobot tubuhnya. 6. Lovebird kurang vitamin dan mineral Pemberian pakan oleh pemilik lovebird pada burung peliharaannya bisa saja tidak memenuhi kebutuhan gizi burung. Dimana ketika Lovebird kekurangan vitamin dan mineral, maka hal tersebut dapat membuatnya menjadi kurang aktif, sistem kekebalan tubuh menurun, mudah sakit, dan malas bunyi. Anda bisa memberikan variasi makanan yang diberikan dengan mencampurkan bilet dengan pakan biji-bijian lain serta sayuran. Dan Anda juga bisa memberikan mulut vitamin khusus yang bisa dibeli di kios burung atau toko online. 7. Perubahan pasca mabung Proses masa mabung lovebird mengharuskan burung beristirahat dari aktivitas biasanya, termasuk aktivitas lomba. Jika masa mabung tidak dirawat dengan baik seperti membiarkan lover tetap ikut lomba, maka burung biasanya akan menjadi macet bunyi setelahnya. Karena yang seharusnya burung beristirahat dan menggunakan energi untuk mabung, malah dipaksa lomba. Jadi ketika lovebird mabung yang dipaksa lomba, bukan hanya stamina-nya yang akan berkurang, mental burung juga akan drop. 8. Lovebird sedang sakit Lovebird yang sakit bukan hanya malas bunyi, Untuk aktif dan makan saja, burung akan malas. Jika penyebabnya disebabkan oleh hal ini, tinggal dirawat saja dengan cara yang tepat. Dan jika pulih kembali sakitnya, tinggal dirubah kembali perawatan seperti semula dan secara bertahap, lovebird akan rajin bunyi kembali. Demikianlah 8 penyebab lovebird gancor berubah durasi ngekeknya menjadi pendek-pendek yang bisa kami sampaikan untuk rekan-rekan Kicau Mania untuk mengatasi lovebird kesayangannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati